Intro Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra mengatakan 9 Hakim Konstitusi sudah menggelar rapat permusyawaratan Hakim dalam rangka persiapan persidangan, perkara perselisihan, hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang akan digelar pada Rabu 27 Maret 2024 mendatang. Saldi mengungkapkan Mahkamah Konstitusi telah melakukan persiapan mulai dari teknis persidangan hingga menentukan waktu persidangan. Kita juga bicara soal kesiapan staf kita untuk mendukung terutama panitra pengganti dan analis perkara untuk menghadapi ini dan itu juga sudah kita bicarakan. Selain itu, Saldi juga menegaskan perkara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden harus diputus paling lama 14 hari kerja sesuai dengan peraturan yang ada. Ya secara hukum harus diselesaikan 14 hari kerja kan. Ini bukan soal yakin atau tidak, harus selesai maksimal 14 hari kerja. Karena kan tidak boleh lebih dari 14 hari kerja. Jadi di dalam 14 hari kerja itu sekaligus kan ada waktu kami memutus dan bikin putusan kan. Jadi tidak hanya sidang dalam artian untuk memeriksa permohonan saja. Kita mempersiapkan tidak melewati karena kalau melewati jadi masalah nanti kan. Jadi kita persiapkan dengan waktu yang ada supaya paling lama 14 hari kerja sudah diucapkan. Untuk diketahui, Mahkamah Konstitusi telah menerima perkara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden serta perkara perselisihan hasil pemilihan umum legislatif sebanyak 277 perkara. Panji Erawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan.